Kembali di Fakta 62, ditolak menikah mentah-mentah seorang warga Bangladesh sebarluaskan video shurnya bersama sang mantan. Korban kini depresi berat lantaran pelaku menyebarnya ke keluarga korban. Cinta mati, membuat Navid warga negara Bangladesh ini akhirnya terjerumus di balik jeruji besi. Berawal dari niatnya meminang sang pujaan hati seorang gadis asal Batam, apadaya ajakannya malah ditolak mentah-mentah. Korban berdalih masih ingin berkarir. Kesumat ditolak, pelaku akhirnya menyebarluaskan video shur yang ia rekam bersama korban. Mirisnya, video disebar ke keluarga korban sehingga keluarga besar korban melihat persetubuhan anaknya dengan orang asing. Padahal awalnya pelaku janjikan rekaman video shur hanya untuk konsumsi pribadi. Keluarga negara Bangladesh ini, ini mereka awalnya pacaran. Kemudian setelah putus, video foto yang mereka buat berdua pada saat mereka pacaran, itu disebarkan oleh tersangka ini. Disebarkan ke saudara-saudara, disebarkan ke orang tua, ke teman-teman. Sehingga membuat korban ini merasa malu. Jadi tersangka ini berhasil kita tangkap di Batam. Gara-gara insiden ini korban depresi berat dan malu keluar rumah. Namun, tak ingin pelaku mengancam lebih jauh, korban melapor dan bekerja sama dengan polisi untuk meringkus pelaku. Kini pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Petrus Turnip melaporkan untuk Next.